Intro Nasar perdana syuting usai sakit sementara artis cantik ini meninggal di lokasi syuting Caranya tragis curhat terakhir baktanda berhenti Nasar kedatangan Musdalifah dan anak kandungnya Fauhan Setelah kembali dari sakit Fauhan ternyata memberi kejutan dengan memberikan surat cinta kepada Nasar Nasar pun tidak kuasa menahan tangisnya saat sang anak membacakan surat itu Nasar akhirnya bisa kembali beraktifitas setelah sempat mendapat perawatan intensif di rumah sakit Sang penyajidang Dut mengidap penyakit radang saluran pernafasan bawah yang membuatnya kesulitan bernafas dengan baik Jadi kemarin itu aku ada radang tapi peradangannya di saluran pernafasan bawah Jadi dekat paru-paru gitu kata Nasar dikutip dari detikom Nasar bercerita bahwa salah satu faktor penyebab dirinya jatuh sakit karena kelelahan bekerja Selain itu program diet yang dijalani Nasar juga membuat kebugaran tubuh dan imunnya menurun Ya satu aku terlalu capek banget jadi emang imunnya turun dan drop udah gitu diet dengan kegiatan yang segambreng Jadi pas aku diet ya nutrisinya tidak tercukupi Akhirnya gitu setelah menjalani perawatan intensif hingga membuat berat badannya turun drastis Nasar sudah bisa kembali beraktifitas Hal ini dilihat saat Nasar hadir di acara pagi-pagi ambiar Kehadiran Nasar disambut hangat oleh rekan-rekannya seperti Dewi Persik dan Rian Ibram Dalam acara tersebut ada momen mengharukan saat Musdalifah menemani putranya Falkan untuk menemui Nasar Falkan datang membawakan bunga dan sebuah surat yang berisi kegemiraan Ia pun membacakan surat tersebut yang membuat Nasar langsung menangis dan memeluknya Falkan sayang papa kata Falkan sambil memeluk ayahnya Makasih ya sayang balas Nasar Musdalifah menjelaskan bahwa dirinya sempat menjelaskan soal penyakit Nasar Saya bilang ke Falkan kalau papa sakit nanti kita ketemu papa gitu mungkin dia kepikiran Makanya nanyain terus kata Musdalifah Makanya saya temui dia datang kesini ketemu papanya Nasar yang masih terharu mengaku terkejut dengan kedatangan Falkan untuk menemuinya Namanya setiap ayah kan pasti akan mau menyemangati setiap anak Aku bilang ke Falkan nanti besarnya aku bilang jangan lihat jeleknya Lihat yang baiknya saja Aku bilang juga pasti aku berikan kalau dia mau apapun Bungka sang pedangdut Sementara nasib artis cantik meninggal di lokasi syuting caranya tragis Curha terakhir mbak tanda berhenti Sungguh pilu nasib artis cantik ini karena meninggal dunia dengan cara tragis Sang artis cantik ditemukan meninggal dunia di lokasi syuting Yang lebih menyedihkan lagi adalah soal curha terakhir artis cantik Artis cantik yang meninggal dunia itu adalah Tunisa Sarma Artis cantik India Tunisa Sarma meninggal dunia dalam usia 20 tahun pada hari Sabtu waktu setempat Dikutip tribun jatim.com dari kompas.com Tunisa Sarma meninggal dunia diduga kena bunuh diri di lokasi syuting Sierra Fashai di distrik Palgar, India Indian Express memberitakan sebelum ditemukan meninggal dunia Tunisa Sarma sempat meminta izin untuk ke toilet Namun setelah beberapa lama ditunggu Tunisa Sarma tidak kunjung kemali Akhirnya orang-orang di lokasi syuting mendobrak pintu toilet dan menemukan Tunisa Sarma Menurut laporan India.com Tunisa Sarma tewas gantung diri Tunisa Sarma sempat dibawa ke rumah sakit tapi nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia Polisi saat ini masih menyelidiki kemungkinan adanya pembunuhan Karena bunuh diri masih praduga awal Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!